Nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah dengan Freeport terkait 6 poin renegosiasi kontrak. Di antaranya adalah penerimaan negara serta pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter. Menurut Menteri ASDM Sudirman Said, di luar 6 poin renegosiasi belum ada kesepakatan jelas terkait peningkatan kontribusi dari Freeport ke Pemprov Papua dan pemerintah RI. Pemerintah ingin memberi ruang kepada Freeport untuk mereview secara komprehensif aspek-aspek apa yang bisa dikontribusikan lebih kepada pembangunan Papua. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang MOU, jadi kontraknya belum diputuskan, jangan salah kutip. Kontraknya belum diputuskan, tetapi kita akan mengambil waktu 6 bulan ke depan untuk menyepakati hal-hal yang tadi belum disepakati itu. Nah, setelah semuanya disepakati, maka kemudian akan diputuskan mengenai perpanjangan kontrak itu. Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Samsudin mengatakan, secara umum, perseron menyetujui peningkatan kontribusi bagi Indonesia setelah menambang puluhan tahun di bumi Papua. Freeport juga berkomitmen membangun smelter di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi 2,3 miliar dolar Amerika. Kontribusi-kontribusi dari PT Freeport Indonesia, ini betul-betul dapat memberikan manfaat. Khususnya di mana aset potensi sumber daya alam itu berada, yaitu di Papua, dan kepada bangsa dan negara. PT Freeport telah berkomitmen bahwa pembangunan lokasi smelter yang senilai 2,3 miliar dolar, ini akan ditentukan, telah ditentukan lokasinya berada di Jawa Timur. Saat ini, porsi penerimaan negara dari Freeport hanya berkisar 40 hingga 48 persen, sedangkan Freeport menerima sisanya sebanyak 60 persen. Dari Jokarta, Marlinda Irdayanti, Nugro Arief, TV One, mengabarkan.